ide jualan kali ini wajib kalian coba karena selain rasanya enak disukai sama semua orang ini bahannya juga simple banget buatnya gampang dan modalnya sedikit yuk langsung aja ke cara buatnya pertama siapkan 2 keping bihun ini kalau ditimbang beratnya sekitar 140 gram kemudian panaskan air kita rebus bihunnya sampai matang ya disini karena tempatku lumayan kecil jadi bihunnya mau aku potekin kayak gini biar muat kemudian kita tunggu sampai bihunnya lunak dan jangan lupa dibalik-balik kayak gini supaya bihunnya matang merata kalau dirasa udah matang semuanya dan gak ada bihun yang mengkumpal ini bisa kita angkat kemudian tiriskan nah untuk bihunnya kita sisikan terlebih dahulu kita siapkan wadah kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu dan buat temen-temen yang baru mampir di channel aku jangan lupa tekan like, komen, subscribe serta nyalakan notifikasinya biar temen-temen gak ketinggalan ide jualan menarik lainnya terima kasih lanjut tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan satu sendok teh kaldu bubuk kemudian kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata ini kaldu bubuknya bisa diganti dengan garam ya temen-temen kalian tinggal sesuaikan aja sama selera dan ini kalau sudah merata lanjut kita siapkan bihun yang sebelumnya udah kita tiriskan ambil secukupnya bihun jangan banyak-banyak dan ini juga masih panas jadi kita ambil secukupnya aja kemudian kita balurkan ke tepung yang udah kita bumbui dibalur-balurkan kayak gini ya temen-temen sampai semua bihun terkenal tepung dan sampai bihunnya itu pisah satu sama lain ya temen-temen nah kurang lebih kayak gini ya kalau sudah seperti ini lanjut kita saring dulu ya temen-temen supaya apa supaya nanti gak banyak tepung yang menempel dan biar gak mubazir ya temen-temen nah kita ayak kayak gini biar tepungnya itu padat turun ya nah kalau sudah siap bihunnya kita goreng sebelumnya aku udah panasin minyak terlebih dahulu gunakan minyak secukupnya aja kemudian kita goreng bihunnya untuk menggoreng bihunnya ini kita ratakan ya temen-temen supaya nanti matangnya merata dan karena ini bihunnya itu tipe yang cepat banget matang jadi kalian harus pakai api kecil banget supaya gak cepat kosong dan kalau bisa untuk menggorengnya jangan disambil ya temen-temen jangan lupa dibalik ya temen-temen biar matangnya merata dan kalau sudah warnanya seperti ini sebaiknya jangan terlalu lama kita goreng supaya nanti warnanya gak terlalu tua ya temen-temen kalau sudah kita angkat kemudian tiriskan aku jamin jajanan ini renyah dan kriuk banget ya temen-temen ini kita tiriskan supaya gak banyak minyak yang menempel balik lagi kita ambil secukupnya bihun kemudian kita balurkan ke tepung sampai bihunnya itu bisa satu sama lain lanjut kita saring supaya gak banyak tepung yang menempel dan kalau sudah kita goreng sampai warnanya kecoklatan lakukan hal yang sama ya temen-temen hingga semuanya selesai dan ini bihun gorengnya sudah aku goreng semuanya lanjut kita remes-remes kayak gini biar nanti bisa dimasukkan ke dalam plastik dan biar kita makannya itu masih ada sensasi kris-kris dan juga gumpalan dari bihunnya jadi kita meremesnya itu jangan sampai terlalu remuk banget atau jangan sampai halus banget dan kalau sudah kita beri bumbu tabur disini aku pakai yang rasa jagung bakar kalau temen-temen mau pakai rasa lain bisa disesuaikan aja sama selera kita beri secukupnya kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata ya temen-temen dan ini menurutku kurang bumbunya jadi aku beri lagi kemudian lanjut di aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata dengan bumbu dan gue ingetin lagi ini mengaduknya jangan terlalu keras supaya bihunnya gak terlalu hancur banget nah ini udah siap semuanya sudah tercampur rata dengan bumbu lanjut kita packing aku pakai plastik cetik ukuran 7x10 karena menurutku ukuran plastiknya ini udah pas ya temen-temen masukkan bihun gorengnya ke dalam plastik masukkan hingga penuh tapi jangan terlalu full banget supaya nanti waktu menutupnya itu gampang ya temen-temen dan gak mudah remuk nah ini aku suka banget sama plastik cetik kayak gini karena ini simple banget kita tinggal tutup aja dan pastinya kedap udara jadi nanti jajanannya bakal lebih awet ya temen-temen jajanan ini awet hingga 1 minggu bahkan lebih tergantung kemasannya kalau misalnya kemasannya itu bener-bener kedap udara jadi bisa sampai 1 bulan untuk tampilannya kayak gini ya temen-temen ketika udah kita packing di plastik cetik yang tentunya kemasannya ini rapi dan tentunya jarang banget kena udara ini sudah aku packing semuanya dan hasilnya sebanyak 13 plastik ini bisa dijual dengan harga seribuan atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing oke terima kasih yang sudah menonton resep ini selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati